Hai Assalamualaikum saat motor tak mau nyalang pengecekan pertama adalah pada karburasi yang dicek pertama adalah apakah ada bensin atau tidak kalau sudah masih bensin masih ada apakah bensin itu turun ke karburasi atau enggak cukup di starter sambil ditutup ini atau lihat di filter sebelah ini apakah ada bensin turun atau tidak terlihat udah seperti tadi udah dicek normal semua maka kau terutama adalah di busi karena kendaraan itu adalah banyak karburasi dan busi intinya itu dalam masa pengapian dan karburasi pakai catakan pertama pada busi kita cek apakah businya nyala adalah normal atau tidak kecek dengan cara ini masukkan di copnya untuk injeksi untuk injeksi jangan lupa waktu mengecek busi keadaannya harus dalam posisi tertutup lubang busi ini karena dikhawatirkan di injeksi itu masih kaburator ya kaburasinya nyala ke pengkluarnya itu pekabutannya besar jadi takutkan saat ini ada pecikan nanti dia tersebut kalau di injeksi tutup seperti ini kalau enggak jelas tidak usah ya renteng langsung di tato terus kita hidupkan kontak kita cek dapatkan di ground nanti dinyalakan motornya ini di luar pecikan api kalau ini kan normal maksudnya motor dengan kadang normal kalau tidak pelan tekan api belum tentu businya bisa juga ini ini namanya arahnya ke turis kita lepas dulu kita lepas topnya kemudian kita cek polinya setelah itu untuk kabel yang melupas seperti ini adalah tapi alat yang pecah bisa menghentarkan setelah itu kita nyalakan masa ditentarkan beri jarak nah ini keluar-keluar abinya ya kelihatan coba tapi kecil api keluar abinya tapi kecil harus mepet berarti kurang bagus koilnya penuh ganti kalau ini koilnya tidak mau nyala di sini berarti sebelum ini adalah CDI jadi untuk motornya ada di sebelah kiri kalau di cek CDI ini nyala atau masih nyala berarti kalau di CDI tidak nyala berarti bisa juga di pulser sini 10 nanti 10 di dalam sini berupa kumparan dia ada titik temu antara pengapian untuk mengangkat kecil CDI kalau sudah berurusan ke sini saya rasa bengkel saja karena membukanya ini pakai alat bengkel biasanya yang punya ribet ya bisa tapi ribet kalau ada alatnya bisa saja tapi nanti gantian pemasangannya sini ribet tapi bisa kalau masih sekedar di CDI sama kuil sama busi bisa diganti sendiri kalau selanjutnya saya rasa ke bengkel karena otor oke makasih semoga bermanfaat itu penjelasan singkat jadi intinya adalah karburasi beres langsung larinya ke pengapian paling kalau motor itu cuma busi atau kulit yang terbiasa itu pun kulit itu jarang terima kasih semoga bermanfaat subscribe atau like biar bisa bikin video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih